Dari Tan Karoma, Kiai Maimun Zubair menghentikan hujan lebat hingga mobil yang ditunggi berjalan tanpa ada bahan bakar. Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Mun merupakan salah satu sesepuh, Nahdlatul Ulama sekaligus Waliullah. Beliau lahir di Remeng, Jawa Tengah pada tanggal 18 Oktober 1928. Pada saat menginjak usia ke-90 tahun, beliau wafat pada tanggal 6 Agustus 2019. Beliau wafat pada saat sedang melaksanakan ibadah hajri Tanah Suci Mekah kemudian dimakamkan di Maklah Mekah Arab Saudi. Pemakaman tersebut dikenal dengan banyak sekali makam orang-orang soleh dan ahlul bayit, seperti makam ibunda baginda Nabi Muhammad SAW, isteri pertama baginda Nabi Muhammad SAW, Siti Hadija dan paman Nabi Muhammad SAW, Abu Talib. Bahamun merupakan pendiri pendok pesantren Al-Anwar serang di Rembang, Jawa Tengah. Kebanyakan sandri yang mendok di sana karena mereka sangat mengagumi sosok sang ulama tersebut. Tidak hanya itu, beliau juga dikenal dengan anugerah berupa karomah yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Berikut ini sejumlah cerita bagaimana karomah dari Kiai Haji Maimun Zubair. Dikisahkan pada saat itu mobil Mbah Mun pernah berjalan tanpa bahan bakar, di mana Mbah Mun sering berpergian menggunakan mobil untuk melaksanakan dakwah. Singkat cerita, ketika beliau kembali dalam perjalanan pulang dari Pasuruan, sang sobi rendah berhenti sambil mengecek keadaan mobil yang mereka tunggangi. Betapa terkejutnya ketika tukang bengka melihat saluran bensin yang tidak tersambung, namun masih bisa berjalan dan walaupun dalam keadaan tanpa bahan bakar. Tidak hanya sampai di situ saja, cerita karomah Mbah Mun pernah mengantikan hujan lebat. Pada saat Mbah Mun mengadiri acara maulid Nabi Muhammad SAW di Kudus, Jawa Tengah, ketika para jumlah hitam mengikuti Tawishya dari sang Kiai, tiba-tiba hujan turun dengan sangat lebatnya, hingga membuat para jumlah lari untuk berteduh. Saking derasnya, Mbah Mun diajak oleh panitia masuk ke dalam sebuah ruangan yang telah disiapkan. Di tengah kacauan tersebut, Mbah Mun kemudian berdoa kepada Allah untuk menghentikan hujan, dan doa tersebut diikjab oleh Allah. Dahulu juga pernah dikisahkan tentang Mbah Mun yang menyembuhkan seorang dengan segelas air putih, kisah ini diceritakan oleh Kiai Fadolan. Ketika beliau mengantar Mbah Mun dan disininya ke makam Imam Syadili. Ketika itu, mereka mampir di sebuah musholam untuk menunaikan sholat. Selesai sholat, mereka tinggal sebentar di rumah makan sebelah musholam. Sahab beliau sedang menunggu pesanannya. Kemudian, datang sang ibu pemilik warung sembari membawa air putih untuk meminta tolong mendoakan air tersebut demi kesembuhan sang suami. Kemudian, sang ibu tersebut mengantarkan Mbah Mun untuk melihat keadaan suaminya. Mbah Mun pun mendoakan ayat tersebut yang kemudian disuruhnya sang suami itu tersebut untuk meminum airnya. Dengan ramad dan pertolongan Allah, tak lama sang suami pun berangsur-angsur pulih dari sakitnya. Subhanallah, itulah tadi beberapa kisah tentang karoma yang dimiliki oleh Kiai Haji Maimun Zubayir yang diceritakan oleh orang-orang terdekatnya. Dikuburkan bersama orang-orang yang mulia pula serta kerabat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita terus senantiasa meneladani sipa-sipa yang dimiliki oleh beliau. Terima kasih telah menonton!